Intro Ya ini hanya contoh saja Kita kepingin tetap berpenampilan menarik Tanpa ada bunyi yang seperti itu Jadi jujur saja Saya rasa rata-rata kita yang ada di sini Semua pimpinan kepingin seperti itu Dalam rangka meningkatkan kualitas Dan kapasitas sumber daya manusia Aparatus sipil negara atau ASN Dilingkup Pemkap Bulungan Sekretariatan Daerah Pemkap Bulungan Menggelar kegiatan bertajuk public speaking Untuk pejabat utama di lingkup Pemerintahan Bulungan Kalimantan Utara Pejabat setingkat sekretaris daerah Atau sekda Para kepala-kepala dinas Kepala bidang hingga koordinator lembaga Dan unsur pimpinan persamatan Ambil bagian Dalam bimbingan teknis public speaking tersebut Tujuan kegiatan adalah Meningkatkan kapasitas dialog Berkomunikasi dengan etika yang berbibawa Hingga berkarakter di hadapan pabrik Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Sekretaris daerah Bulungan Riz Dianto Di setelah kegiatan public speaking Berlangsung mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bulungan Terus mengupgrade kemampuan komunikasi Dan berbahasa para pejabat daerah Bulungan Dalam melakukan pelayanan publik Untuk menegakkan wibawa pemerintah daerah Bulungan Pelayanan berbahasa Penyampaian informasi Penting terkait pembangunan kepada masyarakat luas Harus tepat dan mudah dipahami pabrik umum Sosok pejabat perlu memahami psikologis Daya tangkap pabrik Dalam menyampaikan narasi-narasi Komunikasi Dan bahasa yang mudah dipahami Masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah daerah Bulungan Kedepan Pada hari ini Pemerintah Kabupaten Bulungan Melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis untuk public speaking Ini digagas oleh Bapak Bupati Tentu dalam rangka upaya Bagaimana pemerintah bisa membangun komunikasi nanti Dalam rangka untuk pembangunan di daerah Dengan mendatangkan narasumber Itu dari TVRI Jadi ini diikuti oleh seluruh pejabat Eselon 2 Eselon 3 maupun yang lainnya Baik yang langsung hadir maupun juga masyarakat 2 Oh iya tentu targetnya adalah Bagaimana nanti diharapkan Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam rangka untuk Peningkatan sumber daya manusia Aparatur Memperkuat birokrasi Maka tentu ada harapan Ya ekspektasi yang Ingin dicapai oleh pemerintah daerah Yaitu bagaimana nantinya Para pejabat Birokat Para pemimpin Maupun juga pelaksana di tingkat Sesuai dengan tatarannya Mampu untuk bisa membangun komunikasi Kita tahu bahwa Penting sekali bagi pemerintah Dalam rangka untuk bisa memberikan informasi yang utuh Kepada seluruh masyarakat membuat pemangku kepentingan Terkait dengan Kehadiran si pembangunan di daerah ini Dan juga bagaimana Kita mampu dalam rangka Untuk bisa mendapatkan aspirasi Isu-isu strategis Sehingga nanti tantangan itu Tentu akan menjawab pemerintah Oleh pembangunan Dan ini perlu Komunikasi yang efektif Di antara pemimpinan Maupun seluruh pemaku kepentingan Kegiatan berlangsung di gedung aula BKP SDM Kabupaten Bulungan Di jalan Agatis Tandung Selor Sebanyak kurang lebih 50 pejabat Dari tingkat segda Hingga kepala seksi Dan camat Terlibat dalam BIMTEK tersebut Acara berlangsung selama sehari Dan pelaksanaan BIMTEK Diwarnai dinamika tanya jawab Terkait Kaedah praktek berbicara Saya bicara Bertindak selaku mentor Pembawa materi BIMTEK Public Speaking adalah Salah satu bagian Kegumasan TVRI Nasional Acara berlangsung interaktif Dengan pola teori dan praktek Dalam penyampaian sebuah pesan Komunikasi dan pilihan diksi dan narasi Kepada obyek atau lawan bicara Tetap berpenampilan menarik Tentang apa Ada penyampaian seperti itu Ya hari ini Alhamdulillah Kita berbagi pengalaman Dan juga Ilmu lah terkait dengan public speaking Atau berbicara di depan publik Dan Saya lihat Antusiasme dari para peserta Yang merupakan Kepala-kepala dinas Bahkan Pak Sekretaris Daerah Pak Sekda juga Ada Dan mengikuti acara ini Membuat kita semua jadi lebih semangat Saya lihat Kalau dari Antusiasme tinggi Dari Minat dan juga Pertanyaan-pertanyaan yang muncul Juga menunjukkan bahwa Bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini menjadi Peserta Mereka Sangat ingin untuk mengupgrade Atau meningkatkan kemampuan mereka Tapi juga dari pantauan saya Sebagai trainer Atau pengajar Juga Dari Q&A atau pertanyaan yang Hadir dari floor Saya menilai juga Mereka Bukan lagi juga pemula Ya pastinya Di jabatan itu Cuma hanya saja Ada beberapa hal yang mendetail Dan Tiks Dan tips Yang Mereka belum tahu Mungkin perlu bisa Dishare oleh kami Acara selain berlangsung Secara tetap buka Juga diikuti Pejabat Pemkap Bulungan lainnya Melalui sambungan Zoom meeting Pejabat lain Yang ambil bagian adalah Para unsur kecamatan Dan sejumlah Kepala-kepala seksi Pemerintah Kabupaten Bulungan Lainnya Dari gedung BPK SDM Pemerintah Kabupaten Bulungan Tim Kaltara TV Melaporkan Kedengar Kedengaran 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 bawah Dibungan itu Pemerintah Kabupaten